Seperti contohnya, pada pemanasan 100 derajat akan menghasilkan gas petroleum. Pemanasan 200 derajat, 20 derajat menghasilkan gas petroleum, 150 derajat menghasilkan gas petroleum, 100 derajat menghasilkan minyak pelumat, apal, dan lain sebagainya. Ini ampasnya, yang bisa kita agil di sini adalah, satu bahan mentah, beberapa banyak bahan. Karena teknik yang berbeda-beda, hal ini, karena penyelitian dengan suhu yang berbeda-beda, akan menghasilkan barang yang berbeda dengan harga yang berbeda. Oleh karenanya, akan ada yang namanya utama, ada yang namanya produk utama, dan ada yang namanya produk sampingan. Nah, untuk produk utama, itu dia dari satu utama, dia hanya akan memproduksi satu utama, dan yang lainnya merupakan produk sampingan. Namun, ada yang dari satu bahan mentah, dari beberapa bahan utama, tapi dia juga akan menghasilkan yang namanya produk sampingan, baik itu yang juga emasnya bernilai jual, atau tidak, yang disebut ampas. Bisa dipahami ya? Nah, dalam hal ini, perlakuan utamaannya juga berbeda-beda. Penyelituan biaya dan pendapatan untuk pengeluaran, ataupun pemrosesan bahan-bahan tersebut akan berbeda-beda. Untuk itu, kita akan mempelajari yang namanya jualan N by Product Costing. Nah, permasalahannya sebenarnya apa sih? Permasalahan utama kita itu ada yang pertama adalah bagaimana membadakan antara produk bersama dengan produk bersama, Dan bagaimanakah mengalokasikan biaya yang terjadi pada masing-masing produk bersama? Permasalahan alokasian seperti ini. Eh, mengikipunlah itu barang, atau itu produk dihasilkan dari proses yang hampir bersamaan, Dan bagaimanakah yang sama? Sehingga produk bersama akan bisa dijual. Jika memang tidak mau melanjutkan itu produk sampingan, Kita membutuhkan biaya yang mengeluarkan biaya untuk membuang itu sampingan atau ampasnya. Nah, oleh karena itu, kita inginkan cara untuk mengalokasi biaya pada masing-masing produk. Apa sih sebenarnya jualan N by Product itu? Jualan N by Product atau produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan mengeluarkan kenaga kerja dan biaya secara bersamaan. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri pada setiap produk yang dinamakan biaya bersama, Dan produk mempunyai nilai jual atau kuantitas bersama. Itu jika produk dihasilkan bersama. Jadi, untuk produk bersama, untuk biaya itu akan sulit. Jadi, identifikasi satu persatu. Proses produksi dilakukan secara hampir bersamaan. Nah, untuk cirinya produk bersama, Kuantitas atau nilai jualnya itu memiliki karakteristik yang relatif sama. Bukan satu, sangat mahal dan sangat murah. Jadi, produk utama dan produk utama. Tapi, kalau nilai jualnya itu sama. Ketika kita memproduksi barang, Kuantitasnya dan nilai jualnya itu hampir sama, relatif sama. Nggak, mesti sama. Tapi, hampir sama. Kita bisa mencari produk. Bukan satu, tidak dipahami ya. Untuk produk-produk ini nilai jual terbesar tidak terlalu tinggi yang diproduksi bersama dengan produk utama atau produk bersama yang memiliki nilai jual terbesar seperti yang saya katakan tadi Jadi produk-produk ini merupakan produk sampe yang memproduksi suatu barang atau beberapa barang yang nilai jual terbesar sedangkan untuk barang lainnya memiliki yang tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu sesam dan sangat berbeda dengan nilai produk utamanya maka dia merupakan produk peningan kemger sumpah ja orang yang akan merupakan yang saya kemger kami akan menggunakan orang yang yang dikaalkan untuk agar kita 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 selamat menikmati yang ditujukan adalah biaya yang digunakan secara bersama oleh produk bersama tersebut dan juga perhitungan biaya ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk pembebanan biaya digunakan dalam menentukan persenangan penentuan laba dan pelaporan biaya-biaya atau biaya yang dibebankan produk utama produk bersama maupun sampingan masih harus tetap diakui karena dia akan menentukan persetiaan barang baik itu yang utama sampingan kemudian juga akan menentukan laba kita dan pelaporan keuangannya dan yang keempat biaya produk bersama dan produk sampingan digunakan manajemen perusahaan untuk tujuan perencanaan evaluasi kerja jadi misalnya contoh jika pertama produk sampingan kita prosesnya kembali sehingga produk sampingannya kita melakukan evaluasi hasil penjualan produk sampingan tersebut signifikan maka kita bisa melanjutkan produk sampingan untuk selanjutnya namun jika hasilnya tidak terlalu signifikan maka kita bisa memikirkan cara lain memikirkan cara lain memikirkan cara lain memikirkan produk sampingan memang juga membuangan biaya untuk membuang produk sampingan itu atau membuang produk sampingan itu lebih rendah daripada biaya pemrosesan kemudian di konversi atau setelah di trade off dengan pendapatan dari jualan kemudian harus menentukan menghitung kembali apakah dia profitable atau seperti ini untuk produk bersama dan produk sampingan bisa digunakan bahan penentukan evaluasi oleh pilihan kemudian kemudian di sini Oke, contohnya di sini. Oke, bahan baku kita adalah sapi. Bentar-bentar ya, ada sesuatu. Bentar ya. Bentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, bahan bakunya di sini adalah sapi. Nah, untuk departemen pertama, tapi dimasukkan ke departemen pertama pada proses produksinya atau pemfakturannya yang memiliki biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabri. Titik pisahnya adalah ketika sapi ini menjadi produk yang berbeda-beda. Yang pertama, hamburger, steak, dan roast. Jadi, mungkin ini ham ya. Jadi, untuk bahan ini produk bersamanya adalah hamburger atau ham, steak, dan roast. Ini mungkin roasted, kayak daging panggak. Eh, daging di apa itu roasted. Ini sebenarnya. Tapi bisa jadi kosong-kosong dikit. Dan produk sampingannya adalah kemungkinan Indonesia itu juga bisa digunakan. Apa itu? Krupuk rambak, dan sebagainya. Seperti itu bisa tulang, dan ini kulitnya. Nah, untuk hamburger, dia masuk ke departemen dua. Dia ada penambahan. Untuk setiap, dia juga masuk ke departemen. Dan untuk roast, dia masuk ke departemen keempat. Departemen keempat. Sedangkan, karena mungkin dia dinilai tidak ada nilai tawang. Ketika dijual kembali, maka dia tidak masuk ke departemen pun untuk dilakukan pemerintah. Namun, sepertinya dia buang. Terima kasih. Nah, untuk hamburger, steak, dan roast ini jadi produk jadi. Nah, untuk biaya produksinya ini dialokalkan. Untuk biaya produksinya ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Untuk biaya produksinya, itu sebesar prosesan yang akan dialokalkan untuk masing-masing produk. Ini ditambahkan dengan pemerintah. Nah, itu nanti merupakan biaya produksi untuk masing-masing produk jadinya. Jadi, nanti akan ada dua macam biaya. Yang pertama, biaya produksi yang berada di sini. Isi utama. Nah, itu adalah untuk tambahan biaya pemrosesan tangan. Nah, itulah sedikit ringkasan tentang konsep produk bersama dan produk... ... ... ...